Intro Taufik Basari selain aktivis, pengacara, juga pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia. Kepada pengajar saya mau dong kasih pertanyaan yang dalam gitu ya. Jadi orang bilang, ah percuma ini alat, mau bilang polisi, KPK semua, itu alat kekuasaan juga Presiden, seberapa melesetnya ucapan sederhana itu? Atau benar nggak itu? Ya sebenarnya kan masyarakat punya memori di masa lalu gitu ya, masa Orde Baru, dimana hukum adalah alat kekuasaan, aparat penegak hukum adalah alat kekuasaan. Itu yang terjadi memang di Orde Baru. Tapi setelah ada perubahan, pelan-pelan memang sudah mulai ada perbaikan. Ya ada, baik itu reformasi hukum, reformasi institusi, dan sebagainya. Namun memang ada yang dia berjalan dengan baik dan cepat, ada yang berjalan, meskipun berjalan, tapi sangat lambat. Nah, salah satu yang... Tunggu dulu, yang cepat mana yang lambat? Nah, itu dia. Kalau KPK gitu misalnya, dia institusi yang baru, yang baru muncul setelah pas cara reformasi gitu ya. KPK ini patut kita berikan apresiasi, karena berhasil membangun institusi dan sistem penegakan hukum di bidang korupsi yang sangat baik, dan kemudian ke depannya berjalan juga sangat baik. Nah, kalau institusi yang lama gitu ya, ada kepolisian ataupun kejaksaan, masih banyak meninggalan-peninggalan masa lalu gitu ya. Termasuk juga praktek-praktek yang kotor yang ada di dalamnya. Tapi kita tetap harus memberikan apresiasi juga, ada upaya untuk memperbaiki itu. Meskipun yang tadi saya bilang, berjalan lambat. Jadi, proses reformasi institusi di tubuh kepolisian dan kejaksaan, meskipun berjalan, namun amat lambat. Nah, kadang-kadang, kelambatan itu butuh trigger dia. Butuh pemicu gitu ya. Kasus-kasus yang melibatkan institusi penegak hukum ini, kalau kita melihatnya dari segi positif, kita melihat justru inilah saat-saat di mana kita memicu percepatan dari reformasi institusi yang berlangsung. Kasus korlantas, kemudian kasus dulu ada kasus ayin gitu misalnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihatnya dari positif itu tadi, ini adalah momentum yang bagus. Nah, cuma tergantung dari pimpinan-pimpinannya. Apakah pimpinan-pimpinan kejaksaan dan pimpinan polri pada saat kasus-kasus itu terjadi, menganggap ini adalah sebagai momentum, sehingga melakukan satu rangkaian reformasi secara sistematis, atau malah defensif gitu ya. berlindung dibalik, semangat korps dan sebagainya. Akhirnya kasus hanya sebagai kasus, bukan sebagai momentum. Bung Toh, bahasanya kalau kita lihat polisi, itu kan unit yang perdefinisi disiplin ya. Jadi kalau dia itu lambat, apa memang rame-rame memperlambat, maju memperlambat, atau ada konflik internal di mana ada sebagian ingin cepat, sebagian ingin memperlambat. sebagaimana, sejauh mana, perlambatan itu sistemik, atau akibat dari dinamika. Ya, saya sangat percaya bahwa banyak sekali polisi-polisi yang juga bagus. Tapi di berbagai tempat tentu ada good cup, ada bad cup. Sayangnya memang sistem yang ada belum memberikan satu kesempatan yang besar bagi good cup ini, bagi polisi-polisi yang baik. Nah, inilah yang kemudian bisa di-create, bisa diciptakan oleh baik itu hukum, maupun oleh kebijakan. Nah, ini yang harusnya bisa diambil para pembuat kebijakan. Bagaimana memberikan ruang yang sangat luas, memberikan panggung, memberikan jalur bagi polisi-polisi yang baik ini, sehingga yang kita dapatkan di tahap-tahap, di tingkatan-tingkatan atas, adalah seleksi antara polisi yang baik dengan polisi yang buruk itu tadi. Polisi yang buruk, seharusnya kalau sistem yang kita bisa bangun, dia akan tersinggir, sementara yang baik akan muncul. Nah, sekarang ini belum. Saya tidak menyatakan bahwa tidak mungkin, tapi ini belum. Seandainya kita punya kemauan untuk memperbaiki ini, saya pikir bisa. Kenapa? Karena memang bibit-bibit baiknya ada sebenarnya baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Nah, kalau misalnya mereka, orang-orang yang baik ini, diberikan kesempatan, tentu perlahan-lahan pun juga masyarakat bisa mengembalikan kembali kepercayaan kepada polisi, kepada kejaksaan, kepada institusi penegak hukum. Nah, inilah yang kita harapkan terjadi sebenarnya. Terus, masyarakat harus apa? Nonton saja, membeli, atau melakukan watch, intervensi, di mana tempat yang terbaik untuk masyarakat yang bertanggung jawab? Ya, perubahan bisa terjadi kalau ada yang bergerak, gitu ya. Dan perubahan juga... Di dalam institusinya? Baik di dalam institusinya maupun di luar, gitu ya. Kalau misalnya semua pihak menunggu, misalnya masyarakat, ya kita tunggu saja bergerakan di dalam. Itu juga tidak akan bergerak-bergerak dengan cepat. Nah, fungsi dari masyarakat adalah mengekskalasi perubahan itu, mengekskalasi agar ada perubahan dalam internal institusnya masing-masing. Nah, karena itulah, maka jika masyarakat hanya menonton saja, hanya diam saja, saya pikir, sayang. Kita punya potensi yang besar untuk itu. Yang saya tangkap, perubahan hanya terjadi kalau ada yang bergerak. Keep the ball moving, seperti Arsenal. Kita break dulu.